Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan tetap membuka ruang aspirasi pada Rencana Perubahan Perda No. 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, di Gedung DPR DKI Jakarta, Rabu 16 Februari 2022 menyampaikan, masukan terkait substansi dalam revisi perda jaringan utilitas tetap akan diterima, meski pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat sebanyak dua kali. Pantas menyimpulkan dari seluruh masukan yang telah diterima, penyempurnan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keindahan akan menjadi salah satu prioritas yang akan diatur dalam raperda jaringan utilitas ini. Dalam RDPU yang dilakukan dengan daring, ada sejumlah usul lain seperti yang dikemukakan oleh Deliana Siregar, perwakilan dari Institute for Transportation and Development Policy. Ia meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan apabila ada pengerjaan utilitas di jalan utama, sehingga ada opsional pengalihan rute untuk para pengguna jalan. Deliani juga meminta raperda ini dapat mengatur tentang standarisasi pengembalian kondisi jalan yang terkena imbas pembetulan utilitas. Pasalnya ditemukan banyak jalan yang rusak dan tidak ramah pejalan kaki, serta pengendara setelah ada pengerjaan tersebut. Rencana informasi publik, dan juga rencana mitigasi pembuan selama makanan pekerjaan. Karena dari kami biasanya mengamati jalan agar pekerjaan jaringan secara publik, jadi informasi sepanjang yang akan tersebut, maka ini akan selesai kapan. Dan jika ada pengunduran atau perusahaan dan pembuan, seperti misalnya pengalaman jalan kejalan kaki, sepeda, ataupun juga sementara kompresional rute-rute umum, nah ini yang agak-agak menjadi hal batas atau tantangan sekretariat DPRDKI melaporkan.